Stop bahayain anak kalian Stop bahayain anak kalian Selamat datang dalam Dek Susan Diskusi kasus harian Nah jadi gini ceritanya teman-teman Suatu waktu ketika saya sedang jaga di IGD Di salah satu rumah sakit tempat saya bekerja Datang keluarga membawa anak kecil Jadi dibopong membawa anak kecil Masuk ke dalam IGD Beserta dengan pengantarnya Jadi singkat cerita Nah ketika sudah melakukan pertolongan awal Dan sudah dipastikan kejangnya sudah berhenti Nah seperti biasa setelah kita tangani kegawat daruratannya Kita akan melakukan anamnesis atau wawancara lebih lanjut Kita gali sedetail mungkin informasi yang bisa kita dapatkan Baik dari keluarganya atau dari pengantar pasiennya Karena ini posisinya pasien masih anak-anak ya Jadi kita gak bisa tanya-tanya lebih detail Hal yang mencuri perhatian saya adalah Ketika sang anak dibawa masuk ke IGD Waktu masih kejang Saya melihat salah satu pengantarnya Mungkin orang tuanya Atau mbahnya ya mungkin ya Jadi dia membawa kecap dan juga sendok Kira-kira buat apa ya Nah ternyata kecap tersebut Itu digunakan sebagai pertolongan awal Ketika anak sedang kejang Sebenarnya gak hanya kecap ya Waktu itu saya juga pernah menjumpai Yang menggunakan kopi Sebagai pertolongan awal ketika anak kejang Hal yang perlu kalian ingat adalah Kejang pada anak itu bahaya Memasukkan sesuatu ke dalam mulut anak yang sedang kejang Itu lebih berbahaya Nah hal ini bisa meningkatkan risiko terjadinya aspirasi Atau benda-benda yang kalian masukkan ke dalam mulut Akan masuk ke paru-paru Sehingga akan menutup jalan nafas Akibatnya apa? Akibatnya adalah Bisa meningkatkan risiko terjadinya kematian Karena henti nafas Terima kasih telah menonton!